Itu di beda-beda Mas Anies itu ngadu di Bilkada Jakarta Oke Ditambah dengan kehadiran Mas Anies hari ini di DPP-PDIP Oke Dan artinya kan jadi peluang besar juga karena akhirnya dideklarasi bener nih Mas Anies Ternyata kan artinya tidak Nah tadi juga disinggung soal ada diintervensi kekuasaan Apakah terkait dengan hal itu makanya tidak dideklarasikan Mas Anies untuk di Bilkada Jakarta Atau seperti apa Ya nanti intimidasi biar si Ronia jelaskan karena dia ketua bidang hukum kita Tapi kalau soal Anies dan sebagainya yang lu bicara tadi kan isunya ya Nah maksudnya kita jangan bicara isu Tapi faktanya sekarang adalah DPP-PDIP berjuangan belum memutuskan untuk Jakarta Tapi apakah itu kemudian karena kita belum memberikan keputusan kita melarang orang untuk bersilaturahmi ke pengantar partai kita Ya gak boleh Siapapun mau datang boleh Berdiskusi boleh Berbicara boleh Kenapa itu menjadi penting Kita sedang berbicara tentang siapa nanti yang akan mengelola sebuah wilayah dengan anggaran sekitar 90 triliun rupiah per tahun Kita mau yang mengelola anggaran itu benar-benar bisa mempertanggungjawabkan Sehingga kita tidak sekedar melihat elektabilitas Oh elektabilitasnya tinggi Sekian, sekian, sekian Kita lebih tertarik tertanya Eh, kalau lu mengelola uang ini Mau lu mengelola cara kaya apa? Berapa persen untuk pendidikan? Berapa persen untuk kesehatan? Berapa persen untuk membuka lapang pekerjaan? Oke, ada sekian juta rakyat di Jakarta ini Bagaimana gagasan lu? Nah, PDI Perjuangan lebih suka bicara soal itu Nah, sekarang ini problemnya adalah Masalah-masalah yang penting buat kehidupan rakyat Pertanggungjawaban anggaran dan sebagainya Seringkali tidak kita bicarakan Yang kita hitung cuma angka survei Nah, kita gak mau Kita akan ngobrol pada siapapun yang datang kemari Kepala daerah manapun datang kemari dan bicara PAD-mu sekian PAD sekian APBD sekian Tingkat pengangguran sekian Tingkat kemiskinan sekian Stunting sekian, sekian, sekian Kamu bisa selesaikan ini? Berapa lama? Oke, kalau kemudian Saya bisa, Pak Bagaimana? Kalau kemudian programnya bagus Surveinya rendah Ayo kita kerja bareng-bareng Biar surveinya naik Jadi yang pertama adalah Ide Gagasan Apa yang mau diperjuangkan Nah, kita bisa mengelola itu Dengan Anis Dengan apa? Dengan Ahok Dengan segala macam Gitu loh Jangan lagi Bagaimana kita Ada nama lain gitu Maksudnya yang Begini Setelah sekian Pengumuman Kepala daerah Hari ini Memang dikahi tidak ada Sudah jelas DKI tidak ada Bukan ada nama lain berarti Bukan ada nama lain Hari ini DKI memang Belum Diumumkan Ada hari lain Yang diumumkan itu Satu Jawa Tengah Banten NTT Gorontaru Kaltara Sulawesi Utara Wakilnya Tapi DKI Tidak termasuk Oke Sehingga nanti Jatim belum Emang Jatim belum Nanti Kemudian Bagaimana DKI Satu dua hari ini Akan diumumkan Jadi Sekali lagi Sudah sekalian Siapa yang bisa Mengintervensi Ibu Megawati Saya jawab Tidak ada Karena apa Tadi sampaikan bahwa Partai politik Ya PD Pejuangan Itu partai yang sah Yang punya Kemedekaan Yang punya Kedaulatan Untuk menentukan pilihan Betul tidak Jadi tidak bisa Siapapun juga Mengintervensi PD Pejuangan Apalagi Mengintervensi Ibu Ketua Awu Jadi bukan itu Karena memang Belum di Anggir jangkan Untuk diumumkan Oke Mas Jeroz Mas Jeroz Ada berita Ada berita Yang menyebutkan Bahwa Ada pasangan Pak Ramonohan Sama Mas Anokarno Yang disebutkan Pak Udri Bukambe Jadi disebutkan Bahwa PDIP Bakal mengusung Mas Anis Ini Apakah masih dimasukkan Atau memang Sudah ada Sejauh ini Pemodokannya bagaimana Mas Jeroz Oh Kalau seperti itu Sekali lagi Khusus untuk Jakarta Utamanya Jakarta Jawa Timur Daerah-daerah Sangat strategis Itu adalah Kemenangan Dari Ibu Metamati Soang Putri Ketua Awu Jadi kita berikan Sebenarnya kepada Ibu Ketua Awu Untuk menggunakan Hak Prerogatifnya Aspirasi ada Aspirasi Kita menjaring Aspirasi Yang disampaikan Dari bawah Itu ada Namanya Rano Karno Ada namanya Aho Betul gak Ada namanya Adian Ada namanya Rony Ada namanya Ediko Sutardoga Ada namanya Prasetyo Ada namanya Andika Kenapa kan Gak boleh Karena itu Juga ada Aspirasi Dari bawah Gitu Oke harus disebutkan